Pemirsa dengan berdirinya Bumkam diharapkan dapat menggerakkan perekonomian warga setempat. Dua kampung di Kabupaten Cahaya Wijaya yaitu Kampung Meagama dan Kampung Kik Humo secara perdana melaunching badan usaha milik kampung yang bergerak di bidang pertenakan lebah madu dan kelinci. Badan usaha milik kampung bersama Wiyo Yahu memberikan kesempatan buat Kampung Meagama dan Kikomo di Srik Hubikosi, Kabupaten Cahaya Wijaya untuk memperbaiki perekonomian warganya dan pemanfaatan potensi konggulan di dua kampung tersebut. Usaha mendapat pelatihan atau studi banding di tahun 2018 lalu di Pulau Jawa. Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Aset Kampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Lepinus Gombo menguakui jika dalam rangka pengembangan dana milik kampung yang merupakan program nasional di mana dalam program ini masyarakat kampung harus melakukan semua pengembangan ekonomi melalui Bumkam. Pihak yang terus mendorong potensi di setiap kampung. Dikarenakan setelah adanya Undang-Undang Menteri Desa No. 6 tahun 2014 tentang desa, maka turunnya harus ada satu gerakan ekonomi yang dibangun di setiap desa yang harus ada di Kabupaten Cahaya Wijaya. Menurut Lepinus, khusus Kabupaten Cahaya Wijaya di tahun 2018 baru ada 328 kampung di Cahaya Wijaya ini belum mengetahui fungsi Bumkam. Itu sebabnya DPMK Cahaya Wijaya memfasilitasi Kepala Kampung untuk melakukan studi banding. DPMK Cahaya Wijaya juga berharap semua kampung ini harus melakukan hal yang sama. Sehingga saat ini dua kampung sudah melalui untuk membangun perekonomian di kampung setelah dilakukan studi banding tahun lalu dan mulai menggerakkan masyarakat untuk memulai menggali potensi kampung yang ada. Bersama. Nah, oleh karena itu, kami harapkan dari Kabupaten mengharapkan semua kampung pun harus seperti itu. Jadi, kita tepuk tangan dulu untuk dua kampung ini. Luar biasa. Dua kampung ini sudah memulai. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, selama studi TIRU kita lakukan setelah mereka pulang, sekarang menggerakkan masyarakatnya untuk mereka bisa lakukan. Buktinya sekarang kita sudah lihat, tadi sudah ke lokasi-lokasi usaha yang itu adalah sebagian saja. Tapi banyak yang perlu kita gali dari potensi kampung yang ada di sini. Sementara itu, Ketua Kelompok Putani Lebah Madu, Kampung Meagama, Moses Meagama, mengakui jika untuk pengembangan Lebah Madu di mereka sudah lebih dulu mendapat ilmu dari LIPI. Namun beberapa tahun ini tidak difungsikan. Usaha Lebah Madu ini dari tahun 2017 itu kami ada didikan dari LIPI dan sebentara bos ada suruh istirahat berapa tahun di luar dan saya bisa berusaha mencari bibit ini sendiri. Dan sekarang saya bisa melaksanakan mencari bibit sampai sebanyak 25 kotak. Dari Papua Kebupaten Jaya Wijaya, Reski Kontributor INews TV melaporkan. Ini pegawai. Dari Papua Kebupaten Jaya Wijaya, Reski Kontributor INews TV melaporkan.